Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel Di video kali ini saya akan membagikan sebuah trik sederhana Cara membuat pengharum ruangan tentunya dengan modal sangat murah meriah sekali teman-teman Nantinya kita tidak perlu membeli pengharum ruangan yang mahal teman-teman Cukup dengan seribu rupiah saja untuk rumah kita yang bau apek akan wangi seperti di hotel teman-teman Oke seperti apa caranya dan bahan apa yang dibutuhkan langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, untuk langkah pertama teman-teman bisa menyiapkan sebuah pewangi pakaian Seperti ini untuk mereknya bebas ya teman-teman Mau merek apa saja, mau merek morto, softener, softlin ataupun yang lainnya bebas teman-teman Dan untuk harganya juga ada yang lima ratusan, ada yang seribuan teman-teman Bebas teman-teman, mau yang seribuan, mau yang lima ratusan juga boleh teman-teman Dan untuk proses selanjutnya, teman-teman bisa menyiapkan sebuah plastik seperti ini Dan teman-teman juga bisa menyiapkan sebuah kapas Nah, kapasnya tidak perlu banyak, cuma sedikit saja teman-teman Langsung saja kita masukkan kepada wadah plastik seperti ini teman-teman Nah, oke seperti ini teman-teman Dan untuk si pewanginya, langsung saja kita tuangkan Terima kasih telah menonton Oke, seperti ini teman-teman Dan untuk proses selanjutnya, teman-teman bisa menyiapkan sebuah cuka Nah, untuk cukanya ini sedikit saja ya teman-teman Kita ambil, kita tuangkan 2 tetes saja teman-teman Langsung saja kita sopan Kita tuangkan sedikit Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup teman-teman Nah, kita tinggal picit-picit seperti ini agar tercampur dengan si pewanginya teman-teman Nah, dirasa sudah tercampur Langsung saja kita lipat Kita buka, kita lipat Seperti ini teman-teman Mantap sekali teman-teman Oke, seperti ini teman-teman Dirasa sudah tercampur Dan untuk fungsi si cukanya ini teman-teman adalah sebagai pengawet teman-teman Jadi, untuk aroma dari pewanginya ini tidak cepat habis Karena dari cukanya ini teman-teman Jadi, lebih awet nanti untuk wanginya teman-teman Nah, untuk proses selanjutnya teman-teman Teman-teman bisa menyiapkan sebuah penitik seperti ini Nah, kita kasih lubang sedikit-sedikit teman-teman Kita tinggal tusukkan Nah, seperti ini Secukupnya saja teman-teman Untuk wanginya agar keluar dari pori-porinya ini teman-teman Mantap Nah, oke, seperti ini teman-teman Langsung saja untuk penitiknya Kita cantorkan untuk bagian atasnya teman-teman Mantap sekali teman-teman Oke, dan untuk adat ini sudah jadi teman-teman Untuk si kewanginya ini sudah siap untuk kita gunakan teman-teman Dan teman-teman ini bisa taruh di depan AC kita Atau jika teman-teman tidak punya AC Teman-teman bisa taruh di depan kipas angin Seperti ini teman-teman Oke, langsung saja kita pasang Kebetulan saya tidak punya AC ya teman-teman Kita taruh di depan kipas angin saja teman-teman Oke teman-teman, kita tinggal cantorkan Ke bagian dari besinya Seperti ini teman-teman Nah, kita tinggal cantorkan seperti ini Oke, seperti ini teman-teman Langsung saja kita nyalakan saja teman-teman Nah, seperti ini teman-teman Mantap sekali teman-teman Untuk aromanya langsung tersebar ya teman-teman Tentunya ruangan kita akan wangi teman-teman Seperti di hotel-hotel teman-teman Cukup dengan seribu rupiah saja Kita bisa membuat pengharum ruangan sendiri teman-teman Jadi kita tidak perlu beli pengharum yang mahal-mahal teman-teman Tentunya ini jadi lebih hemat teman-teman Dan untuk ketahanannya ini teman-teman Bisa satu bulan ini masih wangi teman-teman Tentunya ini sangat kirit sekali ya teman-teman Tentunya bau-bau di rumah kita Bau-bau yang tidak sedap Jadi hilang teman-teman Mantap sekali, luar biasa teman-teman Oke teman-teman, mungkin cukup sampai disini Video terbaru dari Kehlong Channel Semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton Jika kalian suka dengan video-video dari Kehlong Channel Terus dukung channel ini Dengan cara bantu tekan tombol like-nya yang ada di bawah Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan ketika channel Kehlong ini Menyajikan konten terbarunya tentunya Oke teman-teman, sampai jumpa di konten kreatif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton